Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama hadir dalam peringatan maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan di Masjid Al-Hudha Menteng, Jakarta Pusat. Ahok meminta maaf atas tindakan atau ucapan yang telah menyinggung perasaan umat Islam baik yang berada di Jakarta maupun di Indonesia. Ahok berharap proses persidangan bisa berlangsung dengan lancar. Dan berikut pernyataan Ahok. Sangat mengenal acara-acara maulid seperti ini. Karena saya memang dilahirkan, dibesarkan di Beritung Ibu yang 92% itu, 33% saya kira adalah pemeluk agama Islam. Bahkan saya dari kecil diangkat anak oleh keluarga muslim, keluarga bugis Bome, Haji Andi Basso Amir. Beliau ini jadi bupati tahun 67 di Bome sampai tahun 70-an. Pak Haji Andi Basso Amir ini, Haji Kardum, mantan Panglima Abri, Jenderal TRI Pemewerawan Suhanat Yusuf, yang tidak kenal Panglima Abri dan Yusuf. Nah, Bapak saya, kenapa berhubungi keluarga dengan bugis begitu baik? Bapak saya ini memang dari dulu gagang, kapal, kayu, kopra, jadi berteman dengan banyak keluarga bugis. Bahkan ibu saya, sebelum meninggal waktu pemilihan tahun 2012, beliau aja pesan, kalau jadi pejabat, pelayan masyarakat, harus ikuti pelajar Nabi Besar Muhammad. Apa pelajar ibu? Kita harus jadi pejabat yang sidik, yang benar, yang jujur. Kita harus jadi pejabat yang pabrik selalu membawa kamar baik supaya anak-anak semua bisa dikuat. Kita juga harus jadi pejabat yang patungan. dan juga harus jadi pejabat yang terkini. Terima kasih.